Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Sudah lelah ya kita menunggu, barang-barang kita menunggu motor skupi se-Indonesia Orang-orang yang mau motor skupi di seluruh Indonesia itu inden om ya Di semua dealer seluruh Indonesia inden Nah ya, silahkan om buktikan di kolom komentar banyak ya Teman-teman kita dari berbagai daerah Bang, saya di Rio, saya di Jambi, di Makassar, Surabaya, Semarang, dan lain-lain Apalagi Jabodetabek ya Motor skupi itu tidak ada om Nah, lalu kapan om adanya? Saya pun tidak tahu, dealer pun tidak ada yang tahu kapan motor skupi itu datang Seperti itu Nah, lalu bagaimana kejelasan kami yang sedang inden motor ini? Begini om ya Nah, dealer itu kalau misalkan motornya mau turun atau mau ada di dealer mereka Itu biasanya mereka akan mendapatkan kabar ya Dari gudang atau dari Astra, AHM Bahwa besok atau lusa motor skupi itu akan dikirim ke dealer kalian Nah, seperti itu om Itu biasanya kabar tersebut datangnya itu tiba-tiba ya Ya, artinya ada distribusi dari pabrik ke gudang Nah, itu yang pertama Kalau misalkan sudah ada indikasi tersebut ya Atau orang dealer itu melihat motor skupi itu datang beberapa truk ke gudang Maka ada harapan tiap dealer itu pasti akan didistribusikan om Nah, ya akan dikirim dari gudang Seperti itu Kalau sudah seperti itu Pihak dealer itu akan menunggu kabar dari pihak gudang Nah, kapan nih giliran dealer saya akan dikirim motor skupinya? Seperti itu Nah, jadi ya Buat kita semua yang lagi nunggu motor skupi ini Bersabar saja om Di bulan ini saya tidak mencium bau-bau bahwa motor skupi akan turun ya Saya selalu menjawab di kolom komentar itu Bang, kapan motor skupi turun? Saya jawabnya Desember Ada juga beberapa yang jawab di bulan Oktober akan turun Nah, ya kita tidak ada yang tahu Seperti itu om Nah, lalu ada hal lainnya ya om ya Kita sudah nunggu lama motornya tidak jelas ya Kapan datangnya ditambah harganya naik Nah, seperti itu Nah, disini saya akan menginformasikan ya harga terkini Jika motor skupi itu turun di bulan ini Misalkan ya Atau di bulan besok Di bulan Juli ya Dengan ketentuan harganya masih Yang akan saya sebutkan ini ya Untuk tipe yang sporty Atau tipe passion Itu di angka 21.939.000 rupiah Untuk tipe yang stylish atau prestis Itu 22.700.000 rupiah Nah, ya om ya Nah, itulah ya Harga terkini Saya tidak tahu Apakah nanti pas turun motor Entah bulan ini atau bulan besok Oktober atau Desember Harganya akan tetap seperti ini Atau mengalami kenaikan Nah, ya Jika motornya di bulan Oktober misalkan turun Tapi harganya naik Maka Kalian Harus mengikuti harga terbaru Seperti itu om Contoh naik 500.000 Sekarang harganya 21.939 Untuk tipe passion Maka kalian harus Nambah 500.000 lagi Bagaimana bang dengan saya yang kredit Itu ada dua cara ya bang ya Yang pertama kalau kredit kalian Adalah membayar DP Ditambah Biaya kenaikan Atau Kalian tetap bayar DP saja Hanya ketentuan angsuran mengikuti Harga yang terbaru Jadi kalian tetap bayar DP saja Seperti itu Nah, itu ya om ya Resikonya Kalau kita Membeli motor yang inden Jadi Sewaktu-waktu harga dapat berubah Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu Mau tidak mau Kita harus mau Mengikuti aturan tersebut Nah ya Disini banyak yang Pro dan kontra Kan kita belinya Di harga 20 juta Misalkan ya 21.939.000 Kalau misalkan Pas motornya ada Mengalami kenaikan Yaitu Resiko dealer lah Kan kita belinya Sudah di harga segitu ya Daler pun akan berbicara Seperti ini om Jika kalian kekeh di Apa di perkataan seperti itu Daler akan bicara seperti ini Mau silahkan Tidak mau Kita kasih orang Nah seperti itu ya Itulah kurang lebihnya Kalau bahasanya Mungkin kalau bahasa dealer Akan lebih halus ya Dibanding ucapan saya Nah seperti itu om Jadi intinya Kalian kalau mau motor scoopingnya Ya ikuti harga baru Mau silahkan Tidak mau Motornya akan dikasih Ke orang yang Mau seperti itu Oke Nah jika Motor scooping itu Sudah ada Dan Sudah mulai Dikirim ke dealer Maka Pihak Daler itu Akan menghubungi Kalian semua Ya Tentu Mereka akan Melihat Pesanan ya Pesanan orang Yang misalkan kredit Kalau Orang yang kredit itu kan Ada purchase order ya Om ya Ada PO Nah dia akan melihat PO nya tersebut Apakah sudah Upgrade Ke harga terbaru Atau belum Nah itu ya Jika belum Maka Kalian akan Inden lagi Artinya Daler itu Akan ngirim motor Jika PO kalian Sudah di ACC Oleh leasing kembali Nah ya Maka dari itu Saya disini Menjelaskan Bahwa Om Jika memang Motor Sekupi itu Sudah mulai Didistribusikan Ke dealer Maka kalian Segera Ya Segera Hubungi sales Yang mengurusin Kalian Inden motor Sekupinya Kenapa Karena Hal-hal Inilah yang Akan saya jelaskan Ini Yang nanti Berpengaruh Ke kalian Ketika motor Datang Itu milik kalian Bukan Ternyata Kalian harus Melewati Beberapa Proses lagi Karena Perubahan Harga Oke Ya Jika sudah Mulai Scoopy itu Datang Ke dealer Ya Kalian harus Langsung ke dealer Ya Hubungi salesnya Om Apa yang harus Saya lakukan Ini motor Scoopy sudah Mulai turun Nah Nanti Sales semua Akan menjelaskan Yang pertama Mungkin ya Itu akan Upgrade PO PO kalian itu Yang sudah Lama Numpuk Di dealer itu Akan di upgrade Akan Dibuat PO Barunya lagi Tentu Kalian harus Mengikuti semua Prosesnya Misalkan Harus disurpay lagi Enggak apa Apa Surpay lagi Yang penting Dapat motornya Ikuti semua Aturan-aturan Yang diberikan oleh Pela sales Ataupun Oleh dealer Ya om Jangan Sekali-sekali Misalkan Kalau kalian Itu Tidak mau Menerima Arahan Dari sales Atau Dari dealer Tentu Konsekuensinya Kalian Gak bisa Dapat Motornya Seperti itu Nah ya Lalu Setelah Kalian Upgrade Soal Purchase order Ya atau PO Kalian juga Harus Upgrade Ketentuan Ini Motor Susah Motor Inden Artinya Motor ini Itu Tentu Sangat Sulit Didapat Maka Saya yakin Akan Ada Ketentuan Ketentuan Baru Ya Antara Kalian Sebagai Konsumen Ke dealer Contohnya Begini Ketika Kalian Misalkan Ya Membeli Motor Ini Sekupi Ketika Itu Kalian Mendapatkan Diskon Misalkan 200 ribu Nah Ketika Motor Ini Ada Pihak Dealer Ternyata Merubah Ketentuannya Bahwa Tidak Ada Diskon Untuk Motor Sukupi Ini Maka Kalian Harus Mengikuti Aturan Tersebut Ya Itulah Contohnya Contohnya Begini Misalkan Kalian Ketika Hari Ini Inden Motor Sukupi DP 3 juta Dikasih Diskon 200 ribu Oleh Seles Misalkan Kan Kalian Harusnya Bayarnya 2 juta 800 Seperti Itu Om Nah Tiba Tiba Karena Motornya Ini Turun Sedikit Dan Hukum Pasar Berlaku Ketika Barang Sulit Didapat Harga Melambung Tinggi Mau Tidak Mau Kalau Saran Dari Saya Ikuti Saja Daripada Demi 200 ribu Kalian Lama Lagi Nunggu Yaudah Gak Usah Pakai Diskon Yang Penting Motor Saya Cepat Nah Seperti Itu Ada Juga Ketentuan Ketentuan Lainnya Yang Ya Mungkin Karena Saya Bukan Orang Dealer Yang Mungkin Nanti Akan Dijelaskan Oleh Sales Nah Kalian Semua Silahkan Konsultasi Dengan Para Sales Kalian Yang Ngurusin Kalian Seperti Itu Atau Komunikasilah Dengan Dealer Sering-sering Datang Berkunjung Ke Dealer Sekedar Menanyakan Apa Yang Harus Saya Lakukan Ketika Motor Ini Sudah Ada Seperti Itu Om Kurang Lebihnya Kita Ngobrol Di Kolom Komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi